Intro Halo semua, bareng Ant Clipper lagi disini Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu merupakan channel ini Untuk terus berusaha menghibur kalian lewat penjelasan film-film kesayangan kita Masih tentang film bertemakan terjebak Kali ini Ant Clipper ngasih klip seru dan review paling menegangkan Dari sebuah film yang berjudul Disquite Bercerita tentang perjuangan sekelompok pasien Saat rumah sakit tiba-tiba terkunci dan sulit untuk ditinggalkan Bukan cuma terjebak saja Mereka pun selalu diburu para perawat yang memiliki wajah aneh dan mengerikan Apakah yang sebenarnya terjadi? Dan apa yang diinginkan rumah sakit ini terhadap pasien-pasien malang ini? Tonton sampai habis Subrek dan kasih tau teman-teman kalian Cerita dibuka dengan insiden kecelakaan parah yang menimpa seorang pria bernama Sam Dimana Sam ini adalah papa pekerja keras yang tak pernah letih banting tulang Tanpa tembikar untuk menghidupi istri dan calon anaknya Tapi sayangnya di suatu ketika Sam yang akan berangkat kerja mengalami kecelakaan parah Sang istri pun terlihat panik ketika Sam yang kritis dibawa ke ruang ICU Singkat cerita Sam tersadar dari pingsannya Dalam keadaan yang masih linglung Perhatian Sam tertuju kepada pasien aki-aki yang terlihat menyeramkan Lalu ia berniat memanggil perawat agar segera datang menemuinya Entah karena sudah malam atau rumah sakit sudah bangkrut Sam tidak mengerti kenapa suasana terdengar sepi Dan belum ada perawat yang merespon panggilannya Kemudian Sam nekan membuka semua selang rucika di tubuhnya Untuk mencari tau ada apa ini sebenarnya Entah apa yang terjadi kepada si aki Sam yang ketakutan bergegas untuk mencari pertolongan Dengan brutalnya Sam pun terpaksa membunuh si tua bangka yang begitu beringas Lalu selang beberapa saat Sam kaget karena pasien aneh tadi kembali menghilang Waduh benar-benar di luar nalar Terus siapa yang baku hantam dengan Sam tadi Dibilang halu darah di baju Sam masih ada Karena makin banyak keanehan Sam berniat untuk menghubungi istrinya Namun entah kenapa sinyal hape ujung-ujung menghilang Padahal rumah sakit ini jelas-jelas berada di tengah kota Ayah Naon Ah Seorang suster akhirnya datang katanya setelah mendengar alarm dari Sam tadi Meskipun masih sulit dimengerti Meskipun masih sulit dimengerti Sam langsung menceritakan kejadian yang ia alami Untuk kesekian kalinya Sam dibuat bingung oleh keanehan rumah sakit Kemudian ia lanjut menuju lobi yang berada di lantai dasar Berharap ia bertemu dengan seseorang Arisi etak naon Arisi etak naon Sam akhirnya bisa bernapas lega Lalu ia kembali teringat akan kecelakaan yang telah menewaskan pengendara lain itu Kemudian seorang polisi memberi kabar bahwa kecelakaan ini Akibat si pengudi truk berkendara sambil mabok Tapi tiba-tiba seorang paramedis menyuruh Sam untuk jangan mendengarkan pak polisi Mending segera ikut bersamanya ke mobil ambulan Ketika Sam sedang mengingat kembali kejadian yang ia alami Di ruangan lainnya seorang pargoyer cantik akan menjalani operasi pembesaran balon kembar Karena setelah dihujat netizen kegara balonnya lepek dan rayun Wanita bernama Monique ini naekan menjalani operasi beresiko Yang penting balonnya gede agar saat nggeol nanti semakin sinematik Lalu setelah diberikan bius Monique tinggal menghitung mundur sampai dirinya pingsan Hingga operasi jumboisasi balon ini bisa dilakukan Singkat cerita Operasi telah berhasil dilakukan Meskipun Monique masih memikirkan kedua dokter yang menanganinya Tepat pada waktunya Sam menghadang tiga pasien kecantikan yang ingin melukai Monique Namun ancaman dari Sam tidak membuat trio Boba ini takut sedikitpun Setelah ditutup episode bedah Sam tidak menyangka para wanita aneh ini ternyata nekat juga Lalu ia mencari aman dengan menyuruh Monique kabur Daripada lanjut beku hantam dengan wanita Saat berada di tempat yang aman Kedua pasien ini saling berkenalan dan menceritakan kejadian aneh yang mereka alami Mereka pun sama-sama tidak mengerti apa yang salah dengan rumah sakit ini Bukan cuma tidak ada sinyal saja Jaringan telepon ternyata sedang mengalami gangguan Monique yang menduga semua ini adalah wabah zombie semakin ketakutan Apalagi jika sampai ia tidak bisa nge-live sambil ngagitek seperti dulu Kemudian Sam membantah bahwa yang terjadi bukanlah wabah zombie Karena si aki-aki yang ia hajar bisa kembali utuh dan beringat seperti sebelumnya Ternyata teriakan itu berasal dari seorang pasien yang merupakan korban penembakan Lalu si babang bernama Carter ini menceritakan jika dirinya adalah korban salah tembak seorang anggota polisi Dan setelah pingsan cukup lama Carter juga bingung karena rumah sakit sudah sepi Kemudian Sam mengajak mereka segera kabur dengan menuju lobi terlebih dulu Tak lupa juga ia membekali mereka perabotan operasi untuk dijadikan senjata Sungguh tadi sangka personel Trio Boba sudah kembali lengkap dan siap menghabisi mereka Usaha kabur Sam akhirnya terhenti saat seorang perawat melarangnya turun ke lantai dasar Lalu ketika Sam meminta bantuan Ia tidak sadar bahwa pria ini bukanlah manusia biasa Setelah diselamatkan dokter bernama Lily Sam yang akhirnya pingsan akan dibawa menuju lantai dasar Lalu tiba-tiba datanglah rekan Lily yang bernama Virgil Yang melarangnya membawa Sam ke lantai dasar Terlebih karena Sam orang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarganya Mendengar perintah tersebut Lily akhirnya nurut dan bergegas mengobati luka tusuk Sam Hmm siapa sebenarnya kaya ini? Singkat cerita Sam kembali pulih setelah mendapat perawatan dokter Lily Namun bagaimanapun juga ia tetap akan kabur dari rumah sakit ini Sam tak berkutik saat ditodong anggota polisi Yang menyangka Sam adalah bagian dari orang-orang yang tak memiliki wajah Tapi setelah diceritakan semuanya Polisi bernama Frank ini sadar bahwa mereka sama-sama pasien yang mencari jalan keluar Kemudian Frank mengaku dirinya sudah lelah untuk bisa keluar dari rumah sakit ini Apalagi saat ia cek semua jendela yang terlihat hanyalah kegelapan saja Sungguh di luar dugaan ternyata yang dikatakan Frank itu benar Lalu Sam mencoba positive thinking dengan menganggap semua ini palingan cuma pemadaman listrik saja Melihat keberadaan Virgil Sam ragu apakah ini orang nyata atau cuma halusinasi Lalu setelah Virgil mengaku dirinya adalah pasien Sam kembali menceritakan semua kejadian yang ia alami Akan tetapi Virgil berkata bahwa tidak ada yang aneh di rumah sakit ini Namun satu hal yang harus Sam tahu Dokter Lily adalah orang yang telah mengobati luka tusuk di perut Sam Kemudian Virgil menyarankan Sam untuk menuju atap rumah sakit Jika ingin mendapatkan sinyal dan bisa menghubungi istrinya Mendengar suara tembakan Sam mengajak Virgil untuk segera mencari tempat yang aman Tapi tak lama kemudian Kedatangan Lily membuat Sam berterima kasih karena telah menyelamatkannya Kemudian Sam berkata jika suara tembakan tadi Pasti ulah pak polisi yang pernah bertemu dengannya Selang beberapa saat Lily berkata bahwa keadaan rumah sakit memang berubah menjadi aneh Dimana semua itu ia sadari setelah terbangun dari tidur siangnya Kemudian Lily dan Virgil berbeda pendapat Untuk bisa keluar dari rumah sakit Antara harus menuju lantai bawah Atau pergi ke atap agar bisa meminta bantuan Di saat itu pula Sam melihat si perawat tinggi besar sudah kembali seperti manusia biasa Kemudian Sam memberanikan diri untuk menemuinya Berharap pria itu bisa memberi jawaban dari semua keadaan ini Sam terlihat panik setelah sosok bocah yang terluka meminta bantuan kepadanya Lalu ketika Lily datang Si pria besar menyuruh Sam untuk jangan dekat-dekat dengan Lily Karena turun ke lantai bawah hanya akan membuat Sam sengsara dan menyesal Ketika Virgil menghilang Sam bingung karena Lily terus mengajaknya ke lantai bawah Tapi bagaimanapun juga Sam lebih percaya kepada Virgil dan berniat untuk pergi ke atap rumah sakit Meskipun Sam berhasil lolos Tapi saat ini ia berada di lantai bawah yang menurut Virgil tak boleh didatangi Dikira sister ngesot Rupanya itu adalah Monique yang ternyata baik-baik saja Lalu Monique berkata bahwa ia terpisah dengan Carter Saat mencari pintu keluar yang sampai saat ini belum ditemukan Sam dan Monique jelas kaget saat kepala si perawat ngagorolong ke arah mereka Dimana semua itu berkat kecerdika dokter Lily Yang katanya telah menggencat sejangkung menggunakan lift Lalu tak jauh dari mereka Frank sedang sibuk menjebol kaca jendela yang begitu sulit dihancurkan Saat semua orang kebingungan Datanglah Carter yang membuat Frank langsung emosi Karena menurutnya Carter adalah salah satu anggota perampok yang telah menembak perutnya Kemudian Carter menjelaskan bahwa Frank telah salah sangka Terlebih pada saat itu Si perampok yang dimaksud penjaga toko bukanlah dirinya Ternyata gara-gara Carter kabur Akhirnya Frank menyangkanya sebagai bagian dari perampok Tapi meskipun sudah dijelaskan Frank tetap tidak percaya dan semakin emosi Sungguh tak disangka emosi Frank yang menumpuk Membuatnya naikkan menghabisi Carter Kemudian Frank meminta Lily untuk menunjukkan Dimana tempat biasa Lily masuk ke dalam rumah sakit Karena biasa berangkat kerja pakai mobil Lily membawa mereka ke pintu masuk dari parkiran Di lantai basement Monique yang ketakutan menyangka Bahwa bisa saja mereka sudah mati Dan tinggal memasuki neraka Sam pun berusaha menenangkannya Karena menurut Sam besar kemungkinan Mereka telah dibius pihak rumah sakit Yang memiliki rencana jahat terhadap mereka Mendengar percakapan ngacok kedua pasien ini Lily mengajak mereka lanjut menuju basement Untuk mencari jalan keluar Setibanya di lantai basement Monique malah masuk ke ruang mayat Karena ia khawatir dirinya sudah tewas Dan bisa saja menemukan jasadnya di ruangan ini Tapi sebelum itu Ia penasaran dengan hasil operasi Yang telah dilakukannya Monique memang puas melihat Bola kembarnya sudah lebih gede Akan tetapi ia heran Karena tidak menemukan bekas operasian sedikit pun Di saat itu pula Sam terlihat girang setelah ngoprek telepon Yang berhasil tersambung ke kantor polisi Lagi-lagi Frank datang sambil memberikan ancaman Kemudian ia tidak mengerti Kenapa luka tembang di tubuhnya sudah menghilang juga Saat semua orang kebingungan Frank kembali menyuruh Lily Untuk menunjukkan lokasi parkiran itu Melihat lorong yang terbuka Frank dan Monique bergegas untuk melewatinya Sementara Sam khawatir Lorong bercahaya merah itu Sedang terbakar dan membahayakan Ketika Frank ditarik oleh sesuatu Lily mengajak Sam menjadikannya kesempatan Untuk melewati lorong Akan tetapi Sam tidak mau ambil resiko Dan menyuruh Monique untuk pergi ke lantai atas Melalui tangga Melihat tangan Lily jadi berubah Sam akhirnya tahu ternyata Lily bukanlah manusia biasa Lalu tiba-tiba datanglah Virgil Yang langsung menyuruh Sam Untuk menuju atap rumah sakit Ketika menuju lantai tertinggi Sam kini percaya dengan ucapan Monique Bahwa ia sedang berada di salah satu bagian neraka Kemudian Virgil membantah Karena jelas-jelas mereka sedang berada di rumah sakit Akan tetapi ia menyalahkan perbuatan Sam Yang sudah turun dari ranjang dan kelayaban seperti ini Mendengar perkataan Virgil Sam sudah masa bodoh Yang penting dirinya bisa keluar dari rumah sakit ini Setibanya di lantai tertinggi Sam tinggal menuju lift terakhir yang akan membawanya ke atap rumah sakit Tapi tiba-tiba Sam kepikiran lagi Apa mungkin dirinya sudah meninggal? Melihat kesedihan Sam Virgil kembali menjelaskan bahwa Sam sebenarnya belum mati Dan jika Sam mati pada dimensi ini Sam akan semakin lama berada di sini Dan akan terus kebingungan seperti Carter, Frank, dan yang lainnya Lalu Virgil mengaku bahwa ia adalah sang pemandu Yang akan menjadi petunjuk setiap orang ke tempat yang diinginkannya Begitupun dengan Lily Tapi bedanya Lily adalah sosok pemandu yang selalu ingin ditemani Dan ternyata Virgil dan Lily sudah biasa hadir ketika seseorang sedang dalam keadaan antara hidup dan mati Mendengar penjelasan Virgil, kini Sam sudah mengerti Bahwa ia sedang berada di alam koma Kemudian mereka lanjut menuju lift terakhir Yang bisa membawa Sam ke atap rumah sakit Tapi tiba-tiba perjalanan mereka terhenti Saat melihat lagi si bocil yang sedang kebingungan Lalu ketika Sam tanya Si bocil yang terluka ini rupanya tak cukup berani Untuk pergi ke atap sendirian Karena mereka satu tujuan Sam mengajak pasien malang ini untuk pergi bersamanya Di tengah serangan Aki-Aki Gelo Sam menyuruh si bocil untuk pergi ke atap lewat jalur tangga Sementara ia akan menyelesaikan pertarungan babak terakhir dengan orang tua edan itu Meskipun dunia nyata sudah terlihat Akan tetapi Sam masih berada pada dimensi yang berbeda Di sini pun Sam bisa menyaksikan saat-saat dirinya kritis Begitupun dengan si tua bangka yang sampai saat ini masih koma Setelah menyelamatkan Sam Virgil menyuruhnya untuk menuju ke atap jika Sam mau melanjutkan kehidupan di dunia nyata Sementara Virgil akan kembali menjadi pemandu bagi Monique dan teman-temannya Yang sampai saat ini masih tersesat dan diganggu sosok-sosok tak berwajah Lili kembali datang dan menawarkan kebebasan di dunianya Seperti hanya Monique dan Frank yang akan senantiasa menemaninya Setelah berhasil mencapai atap Sam bisa merasakan ketenangan dari kasih sayang istrinya Lalu ketika sinyal HP sudah didapat Pesan dari istrinya pun diterima hingga bisa langsung ia balas Tapi sayang taklir berkata lain karena Sam akhirnya meninggal Akibat cenderah parah di kepalanya Semua kengerian ini bermula dari kecelakaan parah yang dialami Sam Di saat itu pula, dua sosok koib datang untuk menemani dan menggoda jiwa Sam yang tersesat di alam bawah sadarnya Ketika sosok Lili menginginkan Sam meninggal Sosok Virgil terus melindunginya agar Sam bisa memilih apa yang diinginkannya Tapi meskipun usaha Virgil berhasil dilakukan Sam harus bisa terima kenyataan karena tak mungkin kembali ke dunia nyata Dan di akhir cerita, sebuah plot twist musimken terlihat ketika pesan dari alam bawah sadar Sam bisa terkirim ke HP sang istri Silahkan baku hantam di komentar Sekitu saja untuk klip dan review kali ini Tonton video di klip lainnya ya Terima kasih dan sampai jumpa